Nah begitu juga beliau melihat tantangan ke depan ini apa di bidang ekonomi, di bidang politik, kemudian konflik yang terjadi di berbagai kawasan dan seterusnya. Sehingga mau tidak mau beliau ingin betul-betul mewujudkan semangat persatuan itu. Karena itu sangatlah menghargai mitra perjuangan seperti Partai Golkar, PAN, dan juga partner kontestasi seperti Nasdem, PKB. Ini adalah cara Pak Prabowo untuk membentuk satu tim yang kuat dalam mengatasi tantangan ke depan. Sehingga kita optimi kalau ini terus dijalin dengan baik, maka kita akan menemukan formulasi pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ke depan, baik tantangan di dalam negeri maupun tantangan yang muncul dari luar. Nah inilah kira-kira semangat beliau. Sehingga kita juga menyadari semua pimpinan-pimpinan partai yang beliau berkomunikasi, saya yakin semuanya menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan negara di atas segalanya. Daripada sekedar berebut satu dua kursi misalnya, tapi lebih pada semangat kebersamaan untuk mengatasi tantangan itu. Yang berikutnya Mas Reno, kita juga menyadari bahwa permasalahan kita hari ini dan ke depan itu adalah memperkuat soliditas di dalam negeri kita. Sehingga kedaulatan politik betul-betul bisa dijaga, tetapi juga kita tetap punya semangat memperbaiki kekurangan-kekurangan demokrasi kemarin. Yang diimplementasikan dalam bentuk pemilu. Sehingga kekurangan-kekurangan itu kemarin Pak Prabowo menerima delapan poin, misalnya usulan program dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bisa jadi juga ada beberapa usulan program kebijakan dari Partai Nasdem. Dan itu kemudian akan diartikulasi secara bersama-sama untuk dikompilasi menjadi satu arah kebijakan pembangunan nasional. Yang masuk dalam pemilihan tim di kabinet nantinya. Begitu Mas Reno. Bang Samad, ini kan Pak Prabowo sudah bertemu dengan PKB dan Nasdem, maraton di dua hari berturut-turut begitu. Kapan ketemu sama PKS dan PDIP, Bang Samad? Bagi Pak Prabowo selalu siap silaturahmi dengan siapa saja, apalagi PKS memiliki sejarah kerjasama yang panjang, apalagi dengan PDI Perjuangan juga 2009 sudah pernah bekerjasama. Dalam banyak pernyataan Pak Prabowo selalu menjadikan paham ideologi Soekarno dalam dia termasuk halangan. Kapan saja beliau saya kira pada waktu yang tepat, berbagai pihak pada waktunya akan berkomunikasi. Karena mereka saya yakin menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. PEMBICARA 1. PEMBICARA 1.